bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semoga sehat selalu ya ya alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dengan kemohamadian dengan materi keberhasilan kepemimpinan kaya haji ibrahim wah siapa sih yang tidak ingin berhasil seperti kaya haji ibrahim tentu semuanya ingin berhasil ya nah untuk selanjutnya kita simak yuk keberhasilan kepemimpinan kaya haji ibrahim sebelumnya mari bersama-sama kita membaca bismillahirrohmanirrohim kaya haji ibrahim lahir di jogja pada 7 Mei tahun 1874 kemudian beliau ini meninggal juga di jogja pada tanggal 13 oktober 1932 nah pada periode kaya haji ibrahim telah banyak diselenggarakan rapat tahunan pada periode beliau ini sudah 10 kali loh rapat tahunan diadakan dan pada pemerintahan pada periode tersebut beliau terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah kepribadian beliau adalah pribadi yang serius dan gemar menuntut ilmu nah karena kita sudah mengetahui kepribadiannya mungkin bisa kita contoh ya kepribadian beliau ini kita harus gemar menuntut ilmu seperti kaya haji ibrahim dan penyebab kematian beliau atau penyebab meninggalnya beliau adalah karena menderita sakit nah kaya haji ibrahim pernah menikah selama 2 kali yang pernikahan pertama beliau diadakan pada tahun 1904 dengan Siti Musidah binti Abdul Rohman kenapa ya beliau menikah 2 kali karena pernikahan yang pertama beliau istri pertama beliau telah wafat kemudian beliau menikah lagi dengan adik dari Siti Musidah yang bernama Musina ibu Musina usianya cukup panjang yaitu 1008 tahun dan beliau wafat pada tanggal 9 September 1998 kepribadian dari ibu Musina yaitu penyabar zuhud gemar solat malam dan sering menyambung silaturahim nah anak-anak bisa dicontoh ya kepribadian dari ibu Musina dan kaya haji ibrahim tadi semoga kita bisa mencontoh kepribadian beliau berdua setelah kita mengetahui beberapa kepribadian baik kaya haji ibrahim maupun istri beliau nah kali ini yuk kita pelajari keberhasilan kepemimpinan kaya haji ibrahim pada tahun 1924 kaya haji ibrahim berhasil mendidikan fondahlan yang bertujuan untuk membiayai sekolah anak-anak miskin kemudian satu tahun berikutnya pada tahun 1925 kaya haji ibrahim mengadakan haitan masal dan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri Muhammadiyah wah keadaan ini secara betul-betul ya 1924 dan 1925 kemudian tahun 1928 kaya haji ibrahim mengirimkan putra-putri lulusan sekolah Muhammadiyah terbaik ke seluruh pelosok tanah air yang dikenal dengan nama anak panah Muhammadiyah jadi anak panah Muhammadiyah ini adalah putra-putri dari lulusan sekolah Muhammadiyah yang dikirim ke pelosok tanah air kemudian di tahun 1929 pada saat kongres Muhammadiyah di Solo kaya haji ibrahim mendirikan with give stir may atau suatu badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah keberhasilan kepemimpinan kaya haji ibrahim tidak hanya itu pada tahun 1932 di kongres 21 Makassar kaya haji ibrahim memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar yang mana kepengurusannya diserahkan kepada pengurus Muhammadiyah Cebang Solo surat kabar ini kemudian diberi nama surat kabar adil kemudian tidak hanya itu kaya haji ibrahim memberikan kebebasan gerak kebebasan gerak untuk angkatan muda menyeluruhkan bakat potensi dan kreatifitasnya tujuannya untuk apa bertujuan sebagai sarana dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah wah banyak ya keberhasilan kepemimpinan kaya haji ibrahim kaya haji ibrahim juga menggerakkan Asia dan berhasil mendorong kooperasi Az-Zakirots untuk membantu mencarikan dana untuk kas Muhammadiyah Aisyah PKU bagian tablik dan bagian taman pustaka wah banyak ya keberhasilan kepemimpinan beliau ini kemudian kita masuk pada PEB atau Politik Ekonomis Bond wah Muhammadiyah ini dan pengurusnya dianggap sebagai kakitangan dari PEB apa sih PEB itu PEB adalah kepanjangan dari Politik Ekonomis Bond sebuah organisasi yang dibentuk oleh Persatuan Pabrik Gula Belanda tujuannya PEB ini apa untuk mengatur koordinasi dan kerjasama antar pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam produksi pemasaran dan dalam aspek sosial budaya yang ada hubungannya dengan politik ekonomi pabrik gula tidak hanya itu PEB juga mendirikan perkumpulan yang bernama Jam Iyatu Hasanah yang bertujuan untuk menghimpun guru-guru agama dan membiayai mereka untuk mengajarkan agama Islam pada buruh-buruh wah besar sekali ya keberhasilan dari Kehaji Ibrahim ini tadi kita sudah banyak pelajari loh beberapa keberhasilan Kehaji Ibrahim di masa hidupnya bisa kita contoh ya sikap-sikap baik beliau dan kepemimpinan beliau Alhamdulillah Hirabil Alamin selesai sudah materi kita pada pagi hari ini jangan lupa don't forget to pray on time don't forget to recite the holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study at home and be careful thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati